Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Tentu saja kita tidak akan berpuasa sehari penuh. Kita akan berbuka puasa pada waktu maghrib. Nah, biasanya nih saat berbuka puasa kita selalu ada yang namanya buah kurma. Keberadaan buah ini semakin tenar bila bulan Ramadan datang. Kenapa sih harus berbuka dengan kurma? Apa aja kandungan gizi kurma? Kenapa nggak berbuka dengan yang manis-manis? Nah, untuk mengetahui semua jawabannya, skuy tonton dan simak, karena pada video kali ini ilmu giziku akan membahas mengenai Mengenal kurma, takjil sehat untuk buka puasa. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Kurma merupakan buah yang identik dengan bulan Ramadan, karena buah ini semakin banyak ditemukan. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan puasa bagi umat Islam. Waktu berpuasa dimulai saat azan subuh hingga sebelum azan maghrib. Karena pada saat azan maghrib merupakan waktu untuk berbuka puasa. Kurang lebih selama 13 jam lamanya umat Islam berpuasa. Waktu berbuka puasa pun menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Tentu saja, karena pada saat itu sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. Takjil merupakan makanan yang dikonsumsi pada saat buka puasa. Nah, kurma menjadi salah satu takjil yang selalu ada pada waktu berbuka. Kenapa selalu ada kurma? Karena kurma merupakan sunnah dari Rasulullah. Nabi menganjurkan umat Islam untuk membatalkan puasa dengan kurma dan air putih. Karena air putih bersifat netral. Jadi guys, berbukalah dengan yang manis itu bukan anjuran Nabi ya. Kalimat itu merupakan tagline marketing dari sebuah perusahaan minuman. Kalian tau tidak guys? Anjuran Nabi ini ternyata memang terbukti dari segi ilmu gizi dan kesehatan. Kurma merupakan buah yang mengandung banyak zat gizi. Pada varietas umum, dalam 100 gram kurma mengandung 282 kalori 2,45 gram protein 0,4 gram lemak 75,03 gram karbohidrat total 7,9 gram serat pangan Kurma juga memiliki kandungan tanin di mana dalam kurma bersifat anti-infeksi dan anti-inflamasi. Kalsium dalam kurma sangat penting untuk pertumbuhan gigi. Sedangkan kandungan zat besi dan kalium diperlukan untuk menetralisir cairan tubuh bila berada dalam kondisi asam. Selain itu, kurma juga merupakan sumber antioksidan yang baik. Antioksidan diketahui memiliki peran penting dalam pencegahan kanker, diabetes, dan penyakit kardiofaskular. Antioksidan yang terkandung dalam buah kurma antara lain Karotenoid yang kadarnya bisa mencapai 973 miligram per 100 gram kurma kering. Fenolik sekitar 239,5 miligram per 100 gram kurma kering, flavonoid, serta tanin. Beberapa manfaat kurma sebagai takjil sehat. Pertama, kurma mudah dicerna sehingga tidak memberatkan proses pencernaan setelah berpuasa. Kedua, berbuka puasa dengan kurma dapat dengan cepat menurunkan rasa lapar yang hebat, dan kita tidak akan terburu-buru makan berlebihan setelah berbuka yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ketiga, kurma mempersiapkan perut kita untuk menerima makanan setelah tidak aktif sepanjang hari dengan mengaktifkan pelepasan, sekresi, dan cairan pencernaan. Keempat, kurma sangat kaya dengan energi gula alami yang merupakan zat nyizi terbaik untuk sel-sel otak dan saraf. Kelima, kurma melindungi kita dari sembelit akibat perubahan waktu makan atau asupan serat yang rendah selama hari puasa. Keenam, garam alkali pada kurma dapat mengatur keasaman darah akibat asupan daging dan karbohidrat yang berlebihan yang dapat menyebabkan banyak penyakit keturunan seperti diabetes, asam urat, batu ginjal, radang kandung empedu, tekanan darah tinggi, dan wasir. Karena kita sudah mengetahui kandungan gizi serta manfaat kurma sebagai takjil sehat Selanjutnya adalah berapa butir kurma yang dapat dimakan saat berbuka Dianjurkan untuk makan tiga butir kurma saat berbuka Untuk sehari, anjuran memakan buah ini adalah lima sampai enam butir Jadi, jika tiga butir saat berbuka Maka tiga butir sisanya bisa dimakan pada saat sahur Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang Karena kesehatan itu dimulai dari gizi Saya Shifa Pravita Suri dari Ilmu Giziku Sampai jumpa Sampai jumpa